Halo Sobat Easy Stop, jumpa lagi kita akan bahas salah satu berita yang lagi dilansir bisnis.com Itu hari minggu kemarin, judulnya Tersengat Harga Batu Bara, cek saham emiten alat berat Saham yang dipilih disini ada saham UNTR, pemasok Komatsu atau memegang merk Komatsu Saham Kobeks, Heksa, pemasok Jepang juga, Inta dan ABMM Nah ini kasus keningkatan harga batu bara berdampak positif kepada penyedia alat berat Kita lihat harga batu baranya Harga batu bara trendnya terus naik terus sekarang di posisi sedikit di bawah 400 Pernah berada di posisi Maret atau Februari Maret itu di atas 400 Tapi jelas marketnya uprend dan kabar yang beredar di Eropa Barat Di benua Eropa bahwa karena embargo gas dari Rusia akibat perang Rusia-Ukraine Negara Inggris dan Perancis mengupayakan untuk beralih kepada dan Jerman untuk kepada membangkit listrik batu bara Tenaga batu bara atau PLTU Oke sekarang kita lihat pertama saham UNTR Oke saham UNTR atau kita lihat memang naik terus trendnya Kalau kita lihat dalam bulanan masih naik uptrend Nah ini kita akan melihat valuasinya dengan aplikasi Easy Stock Yaitu aplikasi fundamental yang murni kuantitatif menghitung angka nilai wajar saham Dengan mengacu kepada rumusnya Benjamin Graham Yang merupakan penulis buku security analyst dan intelligent investor yang sangat mengelagenda Dan juga merupakan gurunya Warren Buffett Oke caranya adalah Anda klik Google Play Store Anda ketik Easy Stock Anda cek logo lingkaran Anda bisa review dan Anda bisa download Nah ini Anda akan ketemu logo atau display seperti ini Anda klik yang bahwa bendera Indonesia Nah ini ada 788 saham yang bisa Anda akses secara free of charge Terus kita lihat pertama UNTR UNTR Nah ini Tertanggal 26 Juni Berarti 26 Juni itu kan hari Minggu Berarti ini data hari Jumat Hari Jumat itu adalah data tanggal 24 ya Tidak ada perubahan tetap 29.27.50 Dan itu kalau kita lihat yang high itu 47.180 Itu adalah nilai wajar tertinggi dan terendahnya 41.500 Artinya itu masih di atas harga closing price Upsidenya adalah antara 40-60% Oke Kita lihat panel berikutnya Kita lihat financial report UNTR Laporan keuangan Q4 Grote nya 3,4% Nah ini kita lihat return and equity nya Di atas rata-rata ya Hampir 15% Date equity nya gak sampai 1 Bagus Profit margin nya lumayan 13,4% Return on asset nya juga bagus Di sini Saham ini masih menarik Karena masih memiliki upside Berikut Kita lihat saham apa lagi Di situ Adalah saham Hexa Atau kobek Kita lihat kobek Lihat harganya Hexa dulu lah Kita lihat Hexa Wah ini naik terus nih Hexa nih Sekarang turun ke 6.000 ya Naik terus Luar biasa naik terus dia Pernah sih sampai di 11.500 ya Tahun 2011 tapi Hariannya juga Sembet turun Tapi sekarang naik lagi Oke kita lihat Hexa Nah ini kita lihat 60-68 Ini adalah Upsidenya Karena kalau kita lihat harganya Gak sampai 6.000 Tapi nilai Wajarnya itu antara 9.500 Sampai 9.900 Kita lihat Tanel berikutnya Laporan G4 Kita aja pakai masih Kondisi Growthnya minus ya Harusnya dengan Batu bara Kita lebih optimis Growthnya positif Nah ini return on equity Bagus tuh 27.6 Debt equity Masih di bawah 1 Profit marginnya 12.6 Bagus Dan ini Bisa Anda mungkin Gak setuju dengan Growthnya Kalau growthnya Kita roba jadi positif Tentunya juga Nilai wajarnya Yang akan Naik Nah ini gimana Kita merubahnya Ada fasilitas Premium member Yaitu Menggunakan Forecast simulator Di premium member Itu ada 3 Fitur Fitur untuk Anda bisa Melakukan Analisa LB dalam Satu Forecast simulator Kedua Best stock selection Dan ketiga Menghitung True value IPO Oke Forecast simulator Kita klik Kita Mau Pertumbuhannya 4% Disini Kita klik Naikkan 12.000 Tadi kan Kalau nggak salah 9.000 ya Tiga Terlalu 9.000 Sebelum kita Buka tuh 9.000 Kita cari Hexa Ya kan 9.000 Jadi 12.000 Oke Saham bagus Kita lihat lagi Kobex Kobex Oke Ini lagi turun Tapi sempat naik ya Sampai 685 Sekarang di posisi 470 Coba kita lihat Kobex Kobex Nah ini Kalau Anda lihat Di layar Seperti ini Ini nggak ada Upset Ada downside Downsidenya itu Bisa sampai 70% Antara 55 Atau 57% Sampai 70% Downsidenya Jadi ini nggak ada Upset Kita lihat Laporan keuangan Q4 Kita lihat Financial ratio Return on equity Bagus 38 Tinggi Tapi utangnya Tinggi dia nih Harusnya kan Benchmarknya Di bawah 1 Tapi ini Di atas 2 Malahan Dan profit marginnya Sebetulnya Masih oke lah 11,3 Tapi karena Beban utang Dan ini jelas Ini harganya Udah kemahalan Karena valuasinya Cuma 197 Sedangkan harganya Udah 460 Iya kan Cuma 200 lah Oke Kita lihat Saham apalagi Inta 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 Intra Kopen Menurun terus Kita lihat Wah ini malah negatif Ini gak bisa dinilai Kenapa Meskipun harga batu baranai Kita lihat kondisi Kinerja perusahaannya Kita lihat Laporan keuangannya Memang terlambat nih Masih Q2 2021 Kita lihat Dia net loss Free cash flow nya Juga Loss Terus net current Asetnya 570 Cuma Milyar Dia harus nanggung 3 triliun Udah pasti Deficit working capital kan Kalau Deficit working capital Sama Deficit Free cash flow Anda gak usah Lihat lagi Sebagus apapun Ini pasti perusahaan Gak bagus Udah itu aja Sebagus Apapun rasionya Oke Kita lihat Apalagi Setelah itu Kita lihat ABMM ABMM Kita lihat ABMM Oke Lagi turun juga ya Drasus juga Dari 3360 Ngedropnya Abalik Seribu Seribu rupiah Luar biasa Kita lihat ABMM Nah Ini Kita lihat Ada Upside Dua kali lipat Yaitu nilai wajar Tertingginya 5400 Sedangkan Closing price nya Cuma 2360 Tetapi Dia punya potensi Downside Itu sebesar 50% Kita lihat Panel berikutnya Laporan keuangan Udah Yang paling Up to date 2% Karena ya Keuangannya Bagus Current Asetnya Juga Bagus Cuma Disini Positive Working Capital Tidak Cukup Untuk Nutup Hutang Yang Panjang 5,7 Triliun Kita lihat Financial Ratio Return Equity nya Hampir 13 Bagus Cuma Dead Equity nya Tinggi 1,83 Profit Margin nya Bagus Working Capital Juga Positif Ini Sepertinya Saham Bagus Tapi Beban Utang Itu Sehingga Berisiko Berisiko Itu Menyebabkan Nilai Ininya Kita Lihat Tadi Apa ABM Jadi Nilai Wajarnya Dia akan Tertekan Karena Ya Hutang Itu Tingkat Equity Ratio Itu Mempengaruh Sehingga Dia punya Potensi Downset Yang cukup Dalam Oke Para Pemirsa Isi Stock Kita Jumpa Lagi Di Lain Kesempatan K K K K Terima kasih.